Pada 15 Juni 2022, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur mencapai 576.797 yang 149 orang diantaranya termasuk kasus aktif. Kenaikan jumlah kasus harian COVID-19 di provinsi ini tampak pada 3 hari terakhir. Sebelumnya pada 13 Juni, terdata ada penambahan 24 kasus harian. Ada pun pada 14 Juni jumlah kembali naik dengan penambahan kasus harian 57 kasus dan pada 15 Juni kembali melonjak menjadi 62 kasus. Sementara itu saat gas COVID-19 Jawa Timur masih menganalisis penyebab kenaikan jumlah signifikan kasus COVID-19 tersebut. Namun jika dilihat dari berbagai indikator kesehatan, jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur saat ini dinyatakan masih aman. Kalau untuk penambahan kasus memang ini trennya sama dengan nasionalnya. Dalam 3 hari terakhir memang ada tangga-tandar kenaikan, khususnya di tanggal 14. Kita satu hari sebelumnya, satu hari kasusnya tambahannya 25. Tanggal 14 kita kasusnya nambah 57. Lalu tanggal 15 itu kasusnya nambah 63. Jadi ada kenaikan meskipun kenaikan ini juga tidak setinggi dulu-dulu ya. Di mana kasus di Jawa Timur saat itu tahun lalu di bulan yang sama, di bulan Juni itu cukup tinggi. Untuk indikator-indikator epidemiologi sejauh ini masih cukup aman karena positif kita masih 0,71 persen. Rumah sakit juga hanya terisi, menurutnya itu 0,92 persen per minggu. Dan tracing rasio kita masih di atas 15. Epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya Windu Purnomo pun menilai kenaikan jumlah kasus ini dimungkinkan karena adanya subvarian baru virus corona. Namun masyarakat diimbau tidak panik selama mematuhi protokol kesehatan. Ya kita tahu karena memang ditemukan di Indonesia pun sudah ada transmisi lokal ya. Yaitu subvarian dari Omikron. Jadi tetap Omikron. Di Jawa Timur saya belum melihat seberapa banyak PA24 maupun PA25 karena belum ada datanya. Nah perkiraannya ya tentu dua subvarian itu sudah ada di Indonesia di tempat. Hanya belum terdeteksi, belum ditemukan di Jawa Timur. Selain itu menurut Windu warga perlu melengkapi vaksinasi COVID-19 agar terhindar dari paparan COVID-19. Melihat data saat gas COVID-19 Jawa Timur hingga 15 Juni, baru 17,84 persen penduduk Jawa Timur yang disuntik vaksin COVID-19 hingga vaksin booster. Gia Klarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.